5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik ya Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 1 tentang diriku Subtema 4 Aku Istimewa Pembelajaran yang ke-6 Pembelajaran terakhir di tema 1 Mari kita belajar bersama-sama Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Apakah adik-adik menemukan perbedaan antara anak-anak yang ada di sini? Ya ada perbedaan jenis kelamin Ada perbedaan bentuk tubuh Ada perbedaan dari warna kulit mereka Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda Ada laki-laki, ada perempuan Ada yang besar, ada juga yang kecil Ada yang periang, ada juga yang pemalu Setiap orang itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda Coba adik-adik, kalian lihat teman-teman kalian Apakah teman-teman kalian sama dengan kalian? Tentunya berbeda Dari jenis kelamin Dari besar kecilnya tubuh Dari sifatnya Setiap anak memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda Semua harus saling melengkapi Kerjasama dalam keluarga Keluarga Lani sedang membersihkan rumah Lani membersihkan jendela rumah Ibu Lani mengepel halaman rumah Ayah Lani memotong rumput Setiap orang memiliki kemampuan berbeda Semua bekerjasama membersihkan rumah Adik-adik, pernahkah kalian membersihkan rumah bersama keluarga kalian? Lalu apa tugas kalian saat kalian membersihkan rumah? Kak Citra berharap kalian Membantu orang tua kalian saat orang tua kalian membersihkan rumah Jangan malah kalian nonton TV atau bermain saat ayah dan ibu sibuk membersihkan rumah Kalian bisa membantu ayah dan ibu membersihkan rumah dalam hal-hal yang sederhana Karena tentunya setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda Mungkin kalian masih anak-anak Kerjanya ya saat membersihkan rumah hanya membersihkan jendela rumah Lalu mungkin bisa juga menyapu Nah untuk orang dewasa kemampuannya lebih Jadi bisa mengapel halaman rumah Memotong rumput Ibu bisa memasak Dalam membersihkan rumah itu diperlukan kerjasama Khususnya adalah anggota-anggota keluarga yang ada di rumah Jadi kalian harus bekerjasama dalam satu keluarga Pernahkah kamu bekerjasama dengan keluarga di rumah? Kalau pernah nih adik-adik coba ceritakan pengalamanmu Kalau Kak Citra pernah lo bekerjasama dengan keluarga di rumah Kerjasama apa? Ya kerjasama contohnya membersihkan rumah Keluarga Kak Citra membagi tugas nih Siapa yang menyapu Siapa yang mengepel Lalu siapa yang menyapu di halaman Siapa yang memotong rumput Itu Kak Citra bagi dengan keluarga Kak Citra dengan adil Jadi semua anggota keluarga ikut dalam membersihkan rumah Udin suka menolong ibu Udin menolong ibu berbelanja ke warung Nah Udin ini anak yang sangat baik Karena suka menolong ibunya berbelanja ke warung Kita akan mencari tahu apa saja yang dibeli Udin adik-adik Udin membeli 4 buah tomat hijau Udin juga membeli 2 buah tomat merah Jumlah tomat yang dibeli Udin seluruhnya ada titik-titik buah Nah disini Udin membeli 4 buah tomat hijau Ada 4 nih gambarnya Lalu Udin membeli 2 buah tomat merah Karena yang ditanyakan jumlah Maka kita akan menjumlahkan 4 ditambah 2 Maka jumlah tomatnya ada berapa adik-adik? Mari kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 Jumlah tomat yang dibeli Udin seluruhnya ada 6 buah Kemudian Udin membeli ikan Udin membeli 3 ekor ikan emas besar Udin membeli lagi 5 ekor ikan emas kecil Jumlah ikan emas yang dibeli Udin seluruhnya adalah titik-titik ekor Nah kita mau menjumlahkan nih jumlah ikan yang dibeli Udin Tadi awalnya Udin membeli 3 ekor ikan emas besar Nah ini gambar 3 ekor ikan emas besar Kita tulis angka 3 Dijumlahkan dengan 5 ekor ikan emas kecil Jadi ditambah 5 adik-adik Berapakah 3 ditambah 5? Maka kita hitung jumlahnya ikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8 Jumlah ikan emas yang dibeli Udin seluruhnya adalah 8 ekor Udin anak rajin Mutiara anak yang sabar Mereka berdua adalah anak yang istimewa Ibu menyayangi Udin dan Mutiara Mereka saling menyayangi Adik-adik apakah kalian menyayangi ibu kalian? Tentunya harus menyayangi ya adik-adik Karena ibu itu juga menyayangi kita Ibu sudah berkorban untuk kita Nah disini Kak Citra mempunyai puisi yang berjudul Aku Sayang Ibu Mari kita baca dan kita simak bersama-sama Ibu Ibu Kala ku gembira Kau memelukku Kala ku sedih Kau menghiburku Kala ku sendiri Kau menemaniku Kala ku sakit Kau merawatku Ibu Betapa besar kasih sayangmu Betapa luas samudera hatimu Ku hanya ingin engkau tahu Sungguh aku sayang padamu Nah itu tadi adik-adik Cara membaca puisi Aku Sayang Ibu Adik-adik coba Kalian praktekkan Membaca puisi ini Di depan ibu kalian Kalian harus coba Berlatih Untuk membaca puisi ini ya Ungkapkan rasa sayang kalian Kepada ibu kalian Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 1 Subtema 4 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa kembali Di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!